Intro Pada soal kali ini itu diketahui ada jari-jarinya sebesar 3 cm dia memiliki beda potensial sebesar 4 mV dan dia yang kedua jari-jarinya itu dijadikan 6 cm maka yang ditanyakan adalah berapakah beda potensialnya atau V2-nya berapa nah prosesnya kita harus tahu dulu rumus dari beda potensial nah rumus beda potensial itu yaitu V sama dengan K dikali Q per R nah kita menggunakan rumus beda potensial ini untuk menjawab soal tersebut nah karena di sini ada perbandingan antara jari-jari pertama dan jari-jari kedua maka kita mengabaikan nilai K dan Q kita hanya menggunakan nilai V dan R-nya saja V dan R di sini berbanding terbalik maka bisa kita tulis V1 per V2 itu sama dengan R2 per R1 nah rumus inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab soal di atas nah langsung aja kita tulis V1-nya itu 4 milivolt nah ini satuannya dibiarin aja karena ini udah dalam bentuk perbandingan jadi nanti jawabannya juga dalam milivolt nah V2-nya ini kita cari sama dengan R2-nya itu 6 dibagi R1-nya itu 3 nah langsung aja bisa kita sederhanakan 6 dengan 3 itu 2 jadi nilai dari V2 itu sama dengan nah ini kan dikalikan silang ya jadi 2 V2 dikali dengan 4 atau 4 dibagi dengan 2 sehingga nilai V2-nya itu 4 dibagi 2 yaitu 2 milivolt nah jadi beda potensial pada soal kali ini ketika jari-jarinya diubah menjadi 6 cm yaitu 2 milivolt selamat menikmati